Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Mohon maaf hari ini tidak bisa kuliah live Karena tiba-tiba saya ada agenda lain Jadi kuliahnya non-interaktif ya Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai Formulasi produk obat bentuk sediaan suspensi Kalau minggu kemarin kita sudah belajar emulsi Minggu ini kita belajarnya suspensi Baik, untuk capaian pembelajaran Di sini ada tiga hal Yang pertama mampu mengidentifikasi sifat fisika dan kimia Yang relevan dengan jenis produk Jadi kalian harus tahu produk seperti apa Yang akan kita formulasikan dalam bentuk suspensi Kemudian mampu menetapkan kriteria kualitas produk Serta menyusun formula dan prosedurnya Nah, untuk kalian menentukan kriteria Tentunya kalian juga harus ada gabaran Prosedur uji apa yang akan kalian lakukan Jadi itu saling berhubungan ya Baik, ini adalah gambaran beberapa produk suspensi yang ada di pasaran Jadi kalau dilihat dari gambar kemarin yang saya tampilkan di sini Bisa disimpulkan bahwa Suspensi itu tidak hanya diberikan pada sediaan yang oral Tetapi bisa juga untuk sediaan injeksi Jadi nanti kalian di semester 5 akan belajar tentang formulasi sediaan steril Untuk sediaan injeksi ada beberapa bentuk Jadi tidak hanya larutan Tetapi juga bisa berupa suspensi maupun emulsi Nah, tentunya yang harus diperhatikan adalah kestabilannya Jangan sampai kita bikin sediaan injeksi dan ternyata tidak stabil membentuk endapan Yang nantinya akan masuk ke pembuluh darah kita Ya, kita pasti tahu ya Efeknya adalah terjadi beberapa komplikasi yang tidak kita inginkan Makanya di sini kita belajar yang basic dulu Jadi kita belajar untuk sediaan suspensi Terutama untuk sediaan oral Nah, ini ada beberapa zat aktif Mungkin kalian bisa mencari contoh dari suspensi Dan kalian bisa belajar Kenapa sih harus dibuat dalam bentuk sediaan suspensi Misalkan ibuprofen Atau ada domperidon, kandistatin, dan lain-lain Nah, oh iya Saya masih ingat ya Semester lalu Sari, maksud saya Tahun lalu saya waktu ngajarin Saya tanya nih Nistatin itu obat apa? Nah, ini ada yang jawab Ini obat buat kolesterol Nah, itu kan salah Jadi kalian kalau misalkan ada obat-obat seperti ini Nih, misalkan saya tampilin beberapa gambar Coba dicari Ini buat apa? Gitu kan Ini buat apa? Jadi setidaknya Ya, nambah pengetahuan Oke Kita kembali ke basic ya Yaitu tentang definisi Sudah pernah kita singgung juga Di formasi fisik ya Yaitu suspensi merupakan Sediaan formasi yang mengandung partikel Halus obat Yang terdisi butir merata dalam medium pembawahnya Kalau saat Farfi Saya definisinya bukan seperti ini sih kata-katanya Tapi intinya sama Jadi ada partikel padat Halus ya Yang merupakan fase internal Kemudian kita distribusikan dalam medium pembawahnya Yang merupakan fase eksternal Atau fase pendispersi ya Dan medium pembawahnya Dalam hal ini adalah air gitu Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan Kosofen Oke Sifat sediaan suspensi yang ideal Kalau di Farfi saya nyebutin tiga ya Intinya sama Tapi ini saya tambah-tambahin lagi Yang pertama harapannya Sistem dispersi itu homogen Jadi Jangan sampai Apa ya Penuangan pertama itu bagus Penuangan kedua gitu ya Misalkan kalian tuang di sendok Itu ternyata Distribusinya Gak-gak sama gitu Jadi ada yang gerunjur dan sebagainya gitu Jadi harapannya homogen Apalagi kalau kalian mau ngasih Dalam bentuk injeksi Seperti saya bilang tadi Kemudian laju pengendapannya lambat Harapannya seperti ini Jadi gak cepat Ngedap gitu ya Tapi beda halnya Kalau kalian bikin dalam sistem Flokulasi Masih ingat ya Flokulasi Deflokulasi Oke Yang ketiga mudah didispersikan kembali Nah ini harapannya Kalaupun ngendap ya Nanti bisa didispersikan kembali Jadi jangan sampai Membentuk caking Dan yang keempat Ini estetik sebenarnya ya Untuk rasa aroma Warna Kalau bisa menarik Karena sediaan oral ini Kebanyakan juga untuk anak-anak Jadi untuk Supaya mau minum obat Kita bikin dalam sediaan Yang semenarik mungkin Yang kelima Tidak berpasir Saat ditelan Ini berkaitan dengan Sebenarnya Dengan ukuran partikel Dispersi partikelnya juga Jadi harapannya Saat diminum itu Tidak kerasa Gerinjelnya Seperti itu Mudah dituang Tapi tidak terlalu encer Jadi ini berkaitan dengan Viskositas ya Harus dikontrol Jangan terlalu cair Dan yang terlalu Kental Dan yang terakhir ini Cap lock Jadi kalau kalian buka Botol ini Tutupnya Mungkin kalian pernah Ngamatin ya Kalau disediaan sirup Ini paling sering Itu di Di lehernya ini Ada kayak Kristal-kristal Seperti itu Membentuk kristal Gula dan sebagainya Jadi Kita menghindari Terjadinya cap lock Jadi untuk Bahan yang bisa kita tambahkan Namanya Anti cap locking agent Tapi Tentang cap lock Itu lebih sering Untuk sediaan Larutan Karena Banyak mengandung sirup Ya Mengandung gula Makanya Rentan Terjadinya cap lock Oke selanjutnya adalah Bentuk sediaan suspensi Mungkin yang kalian Saya rasa kalian juga Sudah tahu ya Ada dua Suspensi yang siap Digunakan Atau reddit use Seperti ya ini Jadi intinya Sudah bentuknya cair Tinggal kita Minum aja Ada juga Yang bentuknya Direkonstitusikan Dengan sejumlah Air Atau pelarut Lain Jadi intinya Kalau yang jenis kedua ini Harus kita rekonstitusikan Atau kita tambahkan Pelarut dulu Supaya bisa membentuk Suspensi yang cair Mungkin kalian Sering denger ya Sering dengernya Itu nyebutnya Sirup kering Nah sebenarnya Kalau di FI Nggak ada deh Namanya sirup kering Adanya suspensi kering Atau suspensi rekonstitusi Tapi sebenarnya Ini sama lah Begitu Jadi Sirup kering yang kita temui Biasanya itu Merupakan suspensi kering Suspensi Yang Bentuknya Apa Padat gitu Nanti kita akan belajar Ini lebih detail Di Semester 5 Di bagian TFS Solid Nah disini Pelarutnya Ada tulisannya nih Air untuk injeksi Atau pelarut lain Kok air untuk injeksi Nah disini Maksudnya adalah Untuk sediaan Suspensi yang Parenteral ya Atau yang Sediaan injeksi Jadi untuk Kelarutnya Beda Nah ini adalah Beberapa alasan Membuat sediaan Suspensi Cara nggak langsung Ini adalah Menjelaskan keuntungan Dari suspensi Jadi suspensi Dapat digunakan Untuk obat yang Kelarutannya rendah Dalam air ya Kemudian Ini ada contohnya Bisa dibaca Dan kalian juga Bisa cari Kenapa sih Kalau misalkan ya Prednisolone suspension Ini kok dilartin Kedalam Kok dibikin Dalam bentuk Suspensi Kalian bisa cari Resetnya masing-masing Dari beberapa Contoh ini Jadi selain tadi Yang Kelarutannya rendah In water Tujuannya juga Meningkatkan Stabilitas obat Dalam bentuk Liquid ya Maksudnya Kemudian Menutupi rasa pahit Dan juga Mencapai efek kontrol Atau system release Jadi Memang sediaan Yang lepas lambat Itu Biasanya dibentuk Dalam Sediaan Suspensi Terutama yang Parenteral Sebenarnya Ini ya Oh ya Kalau kalian Nemu kata Solution Itu belum tentu Artinya larutan ya Bisa aja Solution Tapi Berupa Emulsi Atau Suspensi Oh ya Nanti juga Dicari Untuk Kelemahannya Apa ya Kekurangannya Dari formulasi Tentunya sih Dari tadi kita bahas Yang bisa kita simpulkan Kekurangan dari Suspensi itu Tidak stabil Jadi Tidak stabil Pembuatannya juga Harus diperhatikan Agak susah sih Supaya Mencapai Sebentuk sediaan Yang stabil Ini adalah Beberapa hal yang Perlu dipertimbangkan Dalam Formulasi Suspensi Jadi intinya nih Basicnya aja Yang pertama Kita harus ingat Bahwa sifat Z Terdispersi itu Ya kan Berupa padat Dulu Kita juga udah tau ya Bahwa Ada Perbedaan Tegangan Antarmuka Dari beberapa Bentuk Bentuk Apa sih Nyebutnya Misalkan yang satu padat Satu cair itu Tegangan permukaannya Tentunya tinggi Ini partikel Kalau tegangan Antarmukanya Lebih rendah Maka lebih mudah Terbasahi Lebih mudah Disuspensikan Intinya adalah Zat Terdispersi itu Perlu kita turunkan Tegangan antarmukanya Dengan cara Penambahan Surfaktan Mungkin kalian masih ingat ya Waktu materi surfaktan Memang saya gak jadi Ngasih video ya Kemarin Tapi Di End of slide itu Saya nulis Gimana mekanisme surfaktan Untuk kesediaan suspensi Jadi bagaimana Surfaktan ini Bersifat sebagai Waiting agent Mekanismenya Kalau yang kemarin Ujiannya masih salah Dicari lagi jawabannya Karena pastinya Akan saya tanya lagi Untuk materi ini Untuk ukuran partikel Kita masih ingat ya Hukum stocks Itu Apa namanya Laju pengendapan itu Dipengaruhi oleh Beberapa hal sebenarnya Tapi yang kita highlight Dari Farvis kemarin Adalah ukuran partikel Dan juga Fiscosity nya Jadi semakin tinggi Ukuran partikel Semakin Besar Laju pengendapan Dan sebaliknya Semakin besar Fiskositas Maka semakin kecil Laju pengendapan Gitu ya Jadi kita bisa Memodifikasi Dari beberapa hal ini Nah Kalau ukuran partikel Bisa kita kecilkan ya Terus Pengayakan Penggilingan Dan juga Untuk fiskositas ini Bisa kita Tambahkan Fiscosity Enhancer Atau Fiskosit Apa Peningkat fiskositas Nah disini Yang terkait Dengan fiskositas Itu kalian harus tahu Sifat alir Dari Suspensi ya Nah ini ada Keyword nya Mungkin diingat lagi Mungkin saya akan Tanya Ini jenisnya Yang mana Sifat alirnya Gitu Oke Untuk stabilitas Sediaan suspensi Sudah kita bahas Sebenarnya Sudah berkali-kali juga ya Jadi kita tahu Suspensi Merupakan Bentuk Contoh dari Sistem dispersi Yang kasar Kemudian Cenderung tidak stabil ya Sudah kita bahas tadi Sehingga Memungkinkan Terjadinya pengendapan Nah Pengendapan Lama-lama Bisa membentuk Lokulasi Yang juga Lama-lama Akan membentuk Keking Kalau kita biarkan Sehingga terjadi Pembentukan kristal Atau endapan itu Nah ini bahaya Apalagi kalau kita Memberikan sediaan Dalam bentuk Parenteral Nah Selanjutnya kita akan Bahas mengenai Lokulasi Sebenarnya sudah Kalian sudah belajar Sih di Farfis Wedding Wedding agent Tentang Pokoknya diingat Kembali Tentang Sita Potential Muatan List Dan sebagainya Oke ini Gambaran Seperti yang lalu Jadi ada Sita Menstabil Mengalami Flokulasi Dan Keking Dari gambarnya Kita juga bisa Nyimpulin Beda Mantara Flokulasi Dan juga Keking Jadi kita Ilustrasikan disini Kalau flokulasi Partikel suspensi Membentuk agregat Yang longgar Flok Cepat Ngendap Tapi Tidak mudah Membentuk cake Jadi mudah Didispersikan kembali Jadi kalau kalian Kocok ini Bisa balik Beda dengan yang Keking Kalau keking itu Membentuk Endapan yang keras Karena Ingkatan antar Partikelnya Sangat kuat Itu susah Untuk didispersikan Kembali Nanti Dislutas Selanjutnya Kita akan bahas Kenapa sih Yang flokulasi Mudah Yang keking itu Susah Untuk didispersikan Oke Yang pertama Untuk flokulasi Flokulasi Pementetan agregat Itu bisa terjadi Karena adanya Gaya Van der Waals Gaya tarik menarik Nah Karena adanya Gerombolan tadi Agregat Ukurannya agak besar Sehingga Laju pengendapannya Cepat Ya iya Kalau kita bandingkan Ukuran partikel Besar dan kecil Tentunya Lebih cepat Mengendap Yang ukurannya besar Seperti gaya gravitasi Tetapi ini Keuntungannya Mudah Dispersikan kembali Kenapa Karena adanya Kesimbangan Antara gaya tolak Menolak Dan gaya tarik Menarik Seperti itu Beda dengan Keking Kalau pada Keking ini Gaya tolak Menolaknya Itu cenderung Hilang Jadi makanya Susah untuk Didispersikan Kembali Nah ini Mungkin kita juga Sudah Sering dengar Jadi kembalikan Dari flokulasi Disebut dengan Keking Atau Deflokulasi Kemudian ini Awalnya Memang ada Gaya tolak Menolak Jadi makanya Tidak membentuk Agregat Tapi Adanya Partikel-partikel Itu tadi Akan Sorry Maksud saya Adanya gaya gravitasi Akan menginduksi Beberapa partikel Tadi Untuk turun Ke bawah Ya iya Kita tahu Pasti Bisa turun Gitu loh Kalau misalkan Ada suatu beban Gitu ya Bisa turun Ke bawah Tetapi Disini Laju pengendapannya Lambat Kenapa lambat Ya karena Ukuran partikelnya Tidak sebesar Yang vlog tadi Gitu Jadi terturun Lambat Lambat Ini implikasinya Kalau kalian lihat Nanti Ini Nah disini Kalau yang Deflokulasi Ini Membentuk Apa Cairan diatasnya Itu keruh Karena Turunnya Partikel ini Turunnya ke bawah Ini perlahan Beda dengan Vlog kan Gendut ya Gede-gede gini Langsung turun ke bawah Sehingga Ininya Atasnya ini Ini caranya Lebih Jernih Tadi Tadi saya Sudah Ngomongnya Oke ini Udah sih Nah ini Perbedaan Vlog dan juga Deflok ya Sama sih Ini merangkum yang Tadi aja Deflok berarti Bergeraknya individu ya Kalau yang Flokulasi kan tadi Agregat Ini udah jelas Individu tentunya Lebih lambat Dibandingkan yang Agregat yang Lebih besar Cepat Karena ini Untuk yang Deflok itu Berbentuk Depannya itu Karena Ini ya Sangat compact Padat Dan gaya Tolak-menolak Antara partikelnya Hilang Maka susah Didispersikan kembali Kalau yang Vlog itu Longgar Nah ini Masih ada Kesetimbangan Antara gaya Tarik-menarik Dan tolak-menolak Sehingga mudah Didispersikan kembali Oke ini Waktu farfish Juga udah kita bahas ya Jadi Partikel yang Deflok yang biasa Kalau kita tambahkan Inflokulating agent Bisa terbentuklah Sistem Flokulasi Jadi Kesimpulannya Untuk mengontrol Stabilitas suspensi ya Kita bisa Melakukan dua hal Yang pertama Kita bisa Menghambat Laju pengendapannya Jadi menurunkan Lajunya Jangan cepat-cepat Ngendapnya Dengan cara Meningkatkan Fiskositas Yang kedua Kita bisa mencegah Pembentukan cake Tadi Dengan cara Membentuk sistem Flokulasi Nah tapi Tidak semua Suspensi itu Kita buat dalam Bentuk Terflokulasi Nanti PRnya Coba dicari Kapan sih Suatu sediaan Suspensi itu Dibikin flokulasi Dan kapan enggak Itu boleh Kalian cari Boleh banget Oke yang pertama Untuk meningkatkan Fiskositas medium Suspensi Itu bisa Dengan dua hal Yang pertama Kita bisa menggunakan Fiskositis enhancer Nama lainnya Fiskositis enhancer Itu adalah suspending agent Jadi jangan bingung Bahkan nanti ada lagi Istilah Ada Kalian nemui Bisa saja Suatu surfaktan Apalagi surfaktan Yang alami Ada surfaktan Itu bisa juga Bersifat sebagai Suspending agent Jadi jangan bingung Apa ya Kembalikan lagi Ke fungsinya Sebagai apa Faktan berarti punya Gugus hidrofil Gugus hidrofil Dan lipofil Nah ini Kembali ke sini Jadi selain meningkatkan Fiskositis enhancer Bisa menggunakan Fiskositis enhancer Kita bisa menggunakan Kosolven Kosolven Jadi pelarutnya Enggak cuma air Kita bisa combine Dengan beberapa Pelarut lainnya Oke Yang pertama Mengenai Fiskositis enhancer Disebut juga Suspending agent Atau disebut juga Tickening agent Jadi jangan bingung Intinya Ini adalah Kita tingkatkan Fiskositisnya Supaya Pergerakan partikelnya Terhambat Dan Menyebabkan Kestabilan dari Emulsi Nah ini terutama Penting juga Untuk sistem Terflokulasi Memang Tadi seperti yang saya Sampaikan Kalau pada sistem Terflokulasi itu Pengendapannya Lebih cepat Nah ini bisa sih Kita tambahkan Fiskositis enhancer Supaya tidak terlalu cepat Nah ini Tadi jawabannya Yang tadi ya Mungkin kalian bisa Baca-baca kembali Terkait Tretop share Kemudian Berkaitan dengan Fiskositis itu Bagaimana Nah ini Bahan-bahan Fiskositis enhancer Seperti yang saya bilang Tadi Ada natural gum Jadi bisa juga Berbagai macam Fungsi gitu Kalian bisa cari Contoh ya Saya cariin ini Akasia Jadi fungsinya Bisa sebagai Suspending agent Dengan konsentrasi Sebenih Oke yang kedua Untuk membentuk Sistem terflokulasi Kita bisa menambahkan Flokulating agent Ini kalian juga Sudah saya kasih PR Waktu itu Nyari sendiri Intinya Flokulating agent itu Akan membentukkan Ikatan yang longgar Antar partikel Yang nantinya Akan Apa ya Membentuk Flok gitu Yang nanti Dapat menstabilkan Sistem suspensi Dan mekanismenya Berdasarkan jenis bahan Dimana Yang paling sering Digunakan Yang Gak cuma ini ya Yaitu menggunakan Elektrolit Dan juga Ya Ini Lupa dihapus Dan juga Polimer Kalian bisa Lihat disini Contoh yang paling sering Untuk elektrolit Yang dibakai Sebagai Flokulating agent Adalah Sodium chloride Tapi gak cuma ini Kalian bisa cari Yang lainnya juga Ini misalkan ya Digunakan Sebagai Flokulating agent Kalau konsentrasinya Kurang dari 1% Ini elektrolit Tadi yang seperti saya bilang ya Selain NECL Ada juga Yang lainnya Jadi Untuk mekanismenya Kalian juga Sudah tahu ya Salah satunya Menurunkan potensial Zeta Waktu parvis Juga ada grafiknya ya Bisa dilihat lagi Bisa dibaca sendiri Buku fast tracknya Dan ini Sudah sih Untuk mekanismenya Lebih detail Bisa dibaca aja Kemudian Menyat kembali ya Mengenai Zeta potensial Jadi kalau semakin tinggi Zeta potensial itu Gaya tolak-menolaknya Semakin tinggi Dan disini Kita turunkan sedikit Supaya bisa Membentuk ikatan Untar partikel Yang kedua adalah Polimer Polimer ini Namanya aja poli Berarti struktur rantainya Itu panjang Kemudian Intinya Mekanismenya itu Kita bisa lihat Di gambar sini ya Jadi Polimer itu Yang Yang warnanya Merah ini Dapat menyebatani Antar partikel Menggunakan strukturnya ini Jadi dia kayak Ngikat gitu deh Ngikat tapi gak sampai Nempel banget Jadi contohnya Seperti yang saya bilang Bisa aja Apa ya Satu SCPN itu Berbagai macam fungsi Jadi ada juga Polimer Yang fungsinya juga Bisa sebagai Viscosity agent Gitu Oke Semoga gak Gak bingung ya Jadi itu kayak Introduction aja Intinya Pada Sekarang masuk ke Intinya sih Jadi formula Suspensi itu Apa saja Benernya untuk Sediaan liquid itu Mirip-mirip Yang pertama Tentunya ada medium Nah medium Pembawa yang dipakai Itu adalah Purified water Kalau untuk Gritnya Ini Suspensi ya Dan itu untuk Sediaan oral ya Kalau kalian praktikum Itu kalian akan Bikin Air bebas CO2 Nanti kalian cari Di FE Atau USP Gimana Cara bikin Air bebas CO2 Dan kenapa sih Kok harus Dibebaskan Dari CO2 itu Kalian cari Intinya Gimana Nah nanti Kalian juga Resau Sebenarnya ya Purified water Dan Water for injection Atau WFI Itu bedanya apa Jadi untuk Air yang dipakai Dalam sediaan farmasi Itu grade-nya ada Beberapa gitu Biasanya kalau Untuk sediaan serial Kita bisa pakai WFI WFA Gitu ya Tapi kalau Untuk sediaan oral ini Kita banyak pakai Yang Purified water Kemudian yang kedua Kita bisa Menambahkan Excipient waiting agent Yang tujuannya Untuk membantu Mendispersikan bahan Padat ke dalam Medium pembawa Jadi kuncinya disini Kalau untuk suspensi Kita harus Dispersikan Z-aktifnya itu Dulu Menggunakan Waiting agent Masih ingat gak ya Waiting agent Salah satunya adalah Surfactan Tentunya Surfactan yang mana Yang Truville atau Lipoville Nanti Kita akan bahas itu sih Ada slide-nya sendiri Kemudian kita bisa Tambahkan Floculating agent Jika kita mau Bikin sistem Terfloculasi Kita bisa Tambahkan Tickener Atau Fiscosity Enhancer Atau Spending agent Sama aja Kemudian kita bisa Tambahkan buffer Seperti yang saya bilang Oh Belum Saya belum bahas Ini Lupa Sorry Jadi ini bisa Menstabilkan PH Ini sama seperti Sediaan liquid Kita bisa Tambahkan Buffer agent Buffer Kalian juga sudah Tahu Pasti sudah pernah Dapati kimia Ada buffer Fosfat Buffer Sitra Dan lain-lain Kalau untuk Suspensi yang sering Dipakai Sitra Tapi kembali lagi PH yang diinginkan Berapa Kemudian ada Pewarna Pemanis Perasa Ini untuk Estetik Kemudian Pengawet Ini bisa kita Tambahkan juga Oke Yang saya bahas Ini beberapa Hal aja Enggak semuanya Untuk Wedding agent Ini Tadi tujuannya Sudah tahu Mendispersikan Partikel padat Kedalam medium Pembawa Terutama air Nah Obat Itu biasanya Sifatnya Hidrofobik Kan tidak Lort air Makanya Wedding agent Yang digunakan Ini Kalau kalian pakai Servaktan Itu harus yang Servaktan Yang hidrofil Mungkin kalian masih ingat Waktu kuliah emulsi Jadi kita butuh HLB yang tinggi Atau HLB yang rendah Nanti coba Diingat lagi Kemudian ini Koloid hidrofil Dan solvent Untuk jenisnya Kalau masih ingat Ini diselit Servaktan Coba Di Artikan Ini Apa maksudnya Berkaitan dengan Wedding agent Berkaitan dengan Suspensi Berkaitan dengan Ini Terutama Servaktan Nah ini Servaktan Menurunkan Tegangan Antarmuka Dan selain ini Kalian bisa cari Keyword Dengan sudut Kontak Tadi yang gambar Depan itu Berkaitan dengan Sudut kontak Jadi gimana sih Cara Servaktan Untuk Apa Sebagai Wedding agent Kemudian Ini ya Jawabannya HLB 7-10 Berarti Yang tinggi HLB tinggi Itu sifatnya Hidrofil Yang biasa dipakai Ini adalah Polsebrat 80 Kalian bisa cari Polsebrat itu Nama lain Dari mana sih Dari twin Apa dari Spun Kalian bisa Search Itu Nah ini sering dipakai Bisa juga Mencegah terjadinya Oswald Ripening Masih ingat Diselit emulsi Dibuka lagi Kemudian Untuk Koloid hidrofil Ini Kalau ini Mekanismenya Menurut dengan Tegangan permukaan Atau berkaitan dengan Sudut kontak Hidrofil ini Berkaitan dengan Melapisi Jadi lapisi Partikel obat Sehingga nanti Mudah Apa ya Si mediumnya Itu mudah 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 Mendispersikan Dari partikel obatnya Itu Ini contohnya Jadi Nah seperti Akasiala Ini fungsinya Bisa sebagai Wedding Bisa sebagai Spending Memang Satu Spend bisa buat Macem-macem Kemudian ada Solve Spend Jadi kita bisa juga Menggunakan pelarut Yang misibel Dengan air Sudah sih Contohnya yang sering dipakai Ini ada PEG Terus Gliserin Alkohol Oke selanjutnya Selanjutnya adalah Focusing agent Ini juga Kalian sudah Tahu ya Ini harus Diperhatikan Jumlahnya Jadi bisa saja Kalau terlalu Tinggi Terlalu tinggi Terlalu rendah Itu bisa Menyebabkan Caking Mungkin kalian bisa Lihat bagian Yang di Farfish Itu bagian Elektrolit Penambahan Elektrolit Sebagai Focusing agent Kalau terlalu tinggi Juga gak bagus Terlalu besar Juga gak bagus Kemudian ada Tickener Nama lainnya Fiscosity Enhancer Atau spending agent Tujuannya untuk Mestabilkan Suspensi Dan yang digunakan Bisa mirip-mirip Seperti tadi Ada CMCNA Ada KASIA Dan lain-lain Oke Itu sekilas Sentang XPN ya Kemudian kita Masuk ke Prosedur pembuatan Cukup mudah sih Asal paham Prinsipnya aja Yang pertama Kita bikin Larutan XPN dulu Ini RO water To reverse Osmosis water Anggap aja Air lah Kita larutkan XPN XPN Dengan air XPN Yang non Ini ya Non Non Spending agent Jadi Sebentar Oh sorry Fokusnya ke sini dulu aja deh Biar gak bingung Oke Kita Dispersikan Suspending agent Sesuai dengan Kelarutannya Jadi kebanyakan Misalkan ya Kalian pakai CMCNA Itu Atau HPMC Kita larutinya Di air panas Tapi kalian juga Harus cari Kelarutannya Gimana sih Air panasnya berapa Derajat dan sebagainya Jadi intinya kita buat Larutan suspending agent Kemudian kita buat Larutan bahan aktif Dalam Cairan Pendispersinya Jadi ini kita bisa Menggunakan Waiting agent Kita bisa Waiting agentnya bisa Berupa Pelaru juga Intinya kita Mendispersikan Bahan aktif sendiri Kita bikin Suspending agent Kemudian Kita campur Suspending agent Dengan bahan aktif Dan kita campur Dengan yang nomor satu ECPN lainnya Baru kita Tambahkan Perasa Pewarna Dan lain-lain Begitu Atau Secara Tidak langsung Bisa disampai Bisa dilihat Disini sih Prinsipnya Intinya aktif Ingredientsnya itu Z-aktifnya itu Kita Dispersikan dulu Sampai stabil Kemudian Kita siapkan mediumnya Pendispersinya Tadi yang nomor satu Kemudian kita tambahkan Aktif ingredients itu Kedalam medium itu Terus Sudah kita tambahkan Bahan-bahan lainnya Prinsipnya itu sih Nah kalian bisa Searching sebenarnya Di buku Niazi itu Tentang handbook formulation itu Ya bisa Baca-baca disitu Nah tapi Sebagai catatan Kalau kalian ngambil formula disitu Kalian harus benar-benar Cek ya Disitu pakai Konsentrasi berapa Kalian cek di HP Di handbook ECPN itu Benar gak sih Konsentrasi segitu Ditujukan untuk Fungsi Apa Kayak gitu Jadi gak boleh Asal-asalan copy aja Tapi harus dipahami Betul Oke selanjutnya Mengenai evaluasi Sediaan suspensi Kurang lebih sama Seperti yang Sediaan liquid lainnya Yang beda itu adalah Kita ada menentukan Volume sedimentasi Dan waktu Redispersi Untuk volume sedimentasi Kalian juga sudah Tau ya Waktu farfi sudah Hatam ya Jadi kita akan Menentukan nilai F Untuk waktu Waktu redispersi Ini jadi Jadi kita Biarin ya Kita biarin Nanti kita Kocok Harusnya bisa Redispersi Cepat gitu Nah ini Kalian boleh menentukan Waktunya berapa Biasanya sih Lebih dari 30 detik Harapannya bisa Didispersikan kembali Oke mungkin itu Kuliahnya Cukup singkat ya Nanti kalian bisa Baca lebih detail Di buku Di fast track Atau di buku Ansel dan lainnya Terima kasih atas Perhatiannya Mungkin nanti akan ada Soal saya tambahkan Di PLM Tapi mungkin nanti ya Ya gitu deh Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar semuanya Terima kasih